Tonton juga channel Alba Koro dan menangkan giveaway Realme 5 dan puluhan pulsa 50K dengan cara subscribe, like, dan berkomentar di channel Alba Koro. Terima kasih. 9 Tank Tempur Terbaik di Dunia Tahun 2020 Hai, halo kak, jumpa lagi di channel Sapi Betina. Ada banyak jenis tank di dunia yang sering digunakan oleh militer di berbagai negara. Namun, main battle tank atau tank tempur merupakan salah satu kendaraan yang wajib dimiliki oleh angkatan darat di berbagai negara. Tank tempur sering dioperasikan untuk mendukung tank ringan ataupun pasukan infanteri. Nah, di antara banyak tank tempur, kira-kira mana ya yang terbaik di dunia? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina. Berikut 9 Tank Tempur Terbaik di Tahun 2020 versi Sapi Betina. Pertama, Leopard 2A7 Plus Tank Leopard 2A7 Plus merupakan versi terbaru buatan Krosma V-Wickman asal Jerman. Adalah sistem periskop dan sistem komputernya yang membuat tipe 2A7 Plus ini lebih canggih ketimbang dengan tipe Leopard lainnya. Selain memiliki meriam rain metal L55 kaliber 120mm dan mesin pendeteksi ranjau, tank tempur ini juga dilengkapi dengan anti-roket, ledakan ranjau, hingga lontaran granat. Tak hanya itu saja kak, Leopard 2A7 Plus juga dilengkapi dengan sensor panas di bagian depan dan belakang, serta peningkatan kemampuan periskop untuk pengintaian jarak jauh. Sebenarnya, Leopard 2A6 milik TNI bisa ditingkatkan menjadi A7 Plus, namun ada biaya tambahan. Kedua, Abrams M1A2 Tank ini dikembangkan oleh perusahaan General Dynamics Line System Amerika Serikat yang didasarkan pada peningkatan tank M1A1. Dengan meriam smoothboard 120mm XM256, dapat menembakkan berbagai amunisi NATO. Selain itu juga dilengkapi dengan senapan mesin berat Browning M2 kaliber 12,7 dan senapan mesin M240 kaliber 7,62mm. Amerika Serikat telah memodernisasi 600 tank M1 menjadi M1A2 antara tahun 1996 hingga 2001. Keunggulan M1A2 terlihat di mesin, serta perlindungan lapis bajanya yang menggunakan lapisan uranium yang diyakini mampu menahan serangan rudal anti-tank. Selain itu, ditambahkan juga sistem deteksi target, sistem perlindungan, pengaturan suhu, hingga upgrade memori dan kecepatan prosesor. Ketiga, T-14 Armata T-14 Armata adalah kendaraan tank tempur utama canggih generasi kelima yang telah digunakan oleh Angkatan Bersenjata Rusia pada tahun 2015. Keunggulan tank ini berada pada bagian turet yang tidak memerlukan awak sama sekali dan mampu dikendalikan tiga orang. Tank tempur ini dipersenjatai meriam 2A821M. Bagian turet dan lambungnya dilapisi dengan Explosive Reactive Armor atau ERA. Perlindungan ini ditambah dengan Afghani Active Protection System yang dapat mendeteksi, memantau, dan mencegat amunisi anti-tank. Kubah tank juga dilengkapi senapan subkaliber 30mm untuk menembak berbagai sasaran. Tank baru ini juga dilengkapi dengan menara yang bisa digerakkan dengan pengendali jarak jauh dan sistem pengisian peluru ulang secara otomatis. Keempat, Challenger 2 Challenger 2 adalah MBT buatan by System Land and Armaments Inggris. Senjata utamanya menggunakan meriam L30A1 kaliber 120mm dengan 52 putaran. Semasa Perang Teluk 2003, tank tempur Challenger 2 tidak pernah mengalami kekalahan dari tembakan pihak musuh. Dalam suatu penyerbuan, sebuah tank Challenger 2 dapat bertahan dari 14 kali tembakan yang berasal dari senjata pelontar granat musuh dan sebuah peluru kendali anti-tank Milan. Pada tahun 2019, Challenger 2 masuk dalam proyek Medusa, yakni upgrade perangkat lunak sistem perlindungan aktif yang mengintegrasikan sensor peringatan rudal dan laser. Kelima, K2 Black Panther K2 Black Panther Dikembangkan dan diproduksi oleh Hyundai Rotem, sebuah perusahaan yang memproduksi rolling stock dan kereta yang berbasis di Korea Selatan. Kemampuan tempur K2 Black Panther hampir mirip dengan Leopard 2 A7. Sistem perlindungannya dilengkapi dengan armor komposit modular, eksplosif reaktif armor, serta sistem perlindungan pasif. Tank tempur tersebut akan menggantikan sebagian besar berbagai model M48 Patton Tank milik Angkatan Bersenjata Korea Selatan. K2 Black Panther menggunakan merian smoothbore 120mm kaliber 55 dan ditambahkan dengan sistem kendali otomatis C41 atau komendo, kontrol, komputer, dan intelijens. 6. Merkava MK4 Kehebatan tank Merkava MK4 ini setara dengan T-40 milik Rusia atau M1 Abrams milik Amerika Serikat. Penobatan Merkava sebagai salah satu tank mematikan di dunia itu dilakukan oleh majalah Amerika Serikat The National Interest. Tank tersebut pertama kali diturunkan dalam peperangan saat Perang Libanon I pada tahun 1982. Selain itu dianggap sebagai kendaraan lapis baja pertama yang dilengkapi dengan sistem pertahanan aktif atau EPS Trophy yang mampu melawan misil anti-tank. Israel telah membangun lebih dari 2.000 unit tank Merkava dan saat ini sedang mengembangkan generasi terbaru yang disebut dengan Merkava IV Barak, yang diharapkan bakal siap diuji coba pada tahun 2020. 7. Type 10 Tank Type 10 adalah hasil dari program Jepang yang mengembangkan MBT generasi keempat untuk melengkapi armada tank lainnya. Fitur penting dari tank ini adalah diperkuat dengan jaringan C41 yang memungkinkan untuk berbagi informasi ataupun untuk beroperasi sebagai unit yang terintegrasi. MBT Type 10 memiliki baja yang sangat modern, Kak, yakni menggunakan nano kristal steel. Tank ini memiliki meriam utama 120mm smoothboard bersama dengan senjata 12,7mm dan 7,62mm. Walau dianggap tank tempur, ternyata tank buatan negeri sakura ini hanya berbobot 48 ton saja. 8. Leclerc Tank Leclerc dibuat oleh perusahaan Nexter dari Perancis, diproduksi tahun 1991 dan telah masuk layanan armada bersenjata Perancis setahun kemudian. Kendaraan tempur itu telah dilapisi komposit modular versi S21 termasuk lapisan titanium dan semi-reaktif. Persenjataan meliputi meriam giat 120mm, dua senapan mesin 12,7mm dan 7,62mm. Tank buatan Perancis ini dianggap tank tempur paling mahal di dunia, dengan harga 11,8 juta USD. 9. T-90MS Tank tempur utama T-90MS merupakan pengembangan dari tank T-90 klasik yang diproduksi perusahaan senjata Rusia, Uralvagon Zavod. Untuk tipe MS, disebut bakal mengalami peningkatan dalam perlindungan kru, peningkatan mobilitas, serta menambahkan sistem elektronik. Perbedaan paling menonjol dari T-90MS dengan seri standar adalah pada bagian laras rudal yang lebih panjang, perlindungan yang lebih baik, serta tambahan tanki penyimpanan. T-90MS dilengkapi dengan mesin yang lebih kuat, dengan kapasitas hingga 1130 tenaga kuda. Tank ini juga dilengkapi senjata otomatis UDP T05 BV1 dengan peluru 7,62mm. Terima kasih sudah menonton!